Al-Istihqop Kalau misalnya ada 3 anak Ada 3 anak 1 laki-laki, 2 perempuan Misalnya ini hanya 3 anak Yang ini tidak ada contoh Kemudian harta jangkat Warisnya itu Misalnya 10 juta Atau 100 juta 100 juta Nah maka berapa bagian masing-masing Maka si anak laki-laki Dua kelipatnya Si anak perempuan berapa? 1 Berarti dihitung jadi berapa? 4 1 perempuan, 1 laki-laki perempuan 2 Yang ini jadi berapa? 2 Jadi berapa totalnya? 4 Jadi berapa jatahnya? 4 Jadi nanti 100 juta dibagi 4, jadi berapa masing-masing? 25 Jadi si perempuan satu ini 25 juta Perempuan yang kedua 25 juta Si laki-laki? 50 Ini 2 lipat kali Perempuan Nah ini hak yang menempel pada laki-laki Tidak bisa dibatalkan Apoknya mas saya 25 juta Oke saya mah Itu tidak bisa Karena menempel Jadi ini adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh langsung kita Membatalkannya Menghuburkan Aturan Allah ta'ala Karena itu adalah bagian dari syaring Nah apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Tetap Bagian masing-masing berapa? Misalnya tadi sama laki-laki berapa? Tahu 50 juta Tapi kata si laki-laki ini Saya infakan sebagiannya 20 jutanya untuk si Teteh-teteh dan Apa? Teteh dan adik perempuannya Maka boleh begitu? Boleh Tapi intinya jatah diatihnya berapa dulu? 50 juta Tapi yang 20 jutanya misalnya mau diinfakan itu Masih lakukan Demikian pula tadi Jadi jatahnya itu masing-masing berapa? Kalau mau diserahkan berarti dia menghibahkan Dia memberikan kepada Apa? Menginfakan kepada Saudara-saudaranya yang lain Atau kepada ahli waris yang lain Itu tidak masalah Pahamnya? Yang penting dari awal Dia itu tahu bagiannya berapa dulu Kemudian dia diinfakan untuk keluarga yang lain berapa Sehingga dia akan paham Berapa nilai yang dia dapatkan Dan berapa yang dia ambil Dan berapa yang dia sodakohkan Demikiannya Allah'a lakukan Terima kasih Terima kasih.